Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada MalaysiaDeadline.com Sidang Parlimen, PN bukan sahaja dilihat gagal tetapi dirhaka pada Dekeri YDPA. Dekeri Seri Paduka yang dipertuan agung bahwa Parlimen perlu panggil bersidang segera hendaklah dilaksanakan segera oleh Kerajaan PN sebagai badan eksekutif di bawah Ordinan Darurat 2021. AJK Amanan Nasional Faiz Fazli berkata, Dekeri YDPA bahwa Sidang Parlimen dipanggil segera adalah jelas dan tidak mempunyai maksud berlainan. Oleh itu, katanya, menurut Peraturan 11 dalam Gurungan 2 Peraturan-Peraturan Majelis Mesorat Dewan Rakyat, Perdana Menteri sebagai Ketua Majelis Mesorat hendaklah memberikan notis penetapan tarik sidang parlimen dengan segera tanpa berlengah lagi. Jika tidak, Kerajaan PN bukan sahaja dilihat Kerajaan gagal, tetapi dirhaka pada Dekeri YDPA katanya dalam kenyataan. Adun Permatang Pasir yang juga pengamal Undang-Undang juga berkata, Ordinan Darurat mengatasi dan terpakai dan YDPA berkuasa mutlak memanggil sidang parlimen tanpa terikat dengan nasihat PM berdasarkan peruntukan Undang-Undang yaitu Perkara 150 dalam Gurungan 6 dan dalam Gurungan 6E, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahwa mana-mana peruntukan dalam akta parlimen yang diluluskan sebagai Undang-Undang Darurat tidak dianggap batal walaupun bertentangan dengan perlembagaan kecuali berkaitan perkara agama, adat istiadat Melayu, bumi putra Sabah dan Sarawak, kewarganegaraan atau bahasa. Mahkamah Persekutuan dalam kes Ing-Kyok-Ching Vs Public Preskuter memutuskan bahwa akta darurat 1964 adalah sah dan mengatasi perlembagaan. Di dalam kes ini, tertuduh telah didapati bersalah memiliki senjata api dan dihukum gantung mengikut akta darurat 1964. Hujah bahwa akta darurat ini tidak sah karena bertentangan dengan perkara 8 dalam Gurungan 1, Perlembagaan Persekutuan tidak diterima panel hakim Mahkamah Persekutuan, di mana Mahkamah Persekutuan memutuskan bahwa semasa darurat, apa sahaja undang-undang boleh dibuat walaupun bertentangan dengan perlembagaan, kata beliau. Beliau berkata demikian berikutan timbul satu persoalan undang-undang penting, sama ada dalam tempoh darurat YDPA terikat dengan nasihat PM termasuk persedangan Parlimen memandangkan perkara 40 dalam Gurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, menyatakan agung bertindak atau nasihat PM. Maka, adakah dekri YDPA ini terikat dengan nasihat Perdana Menteri, adalah perlu untuk merujuk kepada peruntukan Seksen 14 dalam Gurungan 1 dalam Gurungan B, Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 secara inverbitim, menyatakan Parlimen hendaklah dipanggil, diprorok, dan dibubarkan pada suatu tarik sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh yang di-Pertuan Agung. Peruntukan ini sangat jelas dan tidak kekaburan bahawa kuasa mutlak terletak kepada YDPA untuk memanggil sedang Parlimen maka dekri YDPA ini adalah sahak kata beliau. Sekian berita, sila layar melihat deadline untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi di berita seterusnya. Bye-bye.